Gila, mana saya punya staff, aku gak dikasih Gua gak dikasih, gak dikasih pointers Oh, ini belum sambutan Oh, ada lagi sambutannya Ini, ah ini nih ada Yang saya hormati, yang saya hormati, saya hormati Perlu gak, perlu gak gue bacain ini Nanti tersinggung Ketua umum tersinggung, sekjet tersinggung Nanti ninggalin koalisi Awas, temen Yang terhormat banyak banget, yang terhormat Pokoknya semuanya Semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia Yang hadir disini dan mungkin yang nonton Selamat malam dan terima kasih undangan ini Saya hanya ingin mengatakan, menyampaikan Terima kasih Atas dukungan Dari PSI Ini memang saya tunggu-tunggu Udah mepet besok udah mau daftar Kakanda udah kita deklarasikan sama kita Kalau adiknya enggak, ya kebangetan Jadi terima kasih dukungan tersebut Kita semua sebagai anak bangsa Memiliki tugas dan tanggung jawab Untuk Menentukan masa depan bangsa Indonesia Saya Berkeyakinan Setelah saya Bergabung Dengan Pak Jokowi Dodo Setelah Setelah saya bekerja Di bawah Kepimpinan beliau Setelah saya lihat dari dekat Keputusan-keputusan beliau Pemikiran-pemikiran beliau Kebijakan-kebijakan beliau Saya Merasa Pilihan saya untuk bergabung Tidak salah Dan adalah keputusan yang tepat Saya sungguh-sungguh Melihat Komitmen beliau Untuk Pembangunan bangsa Indonesia Komitmen beliau Untuk membela Rakyat miskin di Indonesia Itu saya lihat Itu saya saksikan Dan itu saya yakini Dan saya melihat Banyak strategi Banyak arah Yang paling strategik Adalah Sama Seiring Sejalan Dengan Pemahaman saya Dan pemahaman Kawan-kawan saya Di Parti Gerakan Indonesia Raya Dan Saya yakin Sama Dengan Sahabat-sahabat kita Yang berada di Koalisi Indonesia Maju Karena Saya kenal mereka lama Saya kenal mereka lama Pak Edi Suparno Yang mewakil Ipan Saya kenal sudah Belasan tahun Pak Yusril Saya kenal puluhan tahun Pak Ustadz Pak Ustadz Anies Mata Saya kenal juga lama sekali Semua saya kenal Agus Agus Jabo Saya kenal Saya kenal semua Ya Semua Di barisan ini Saya kenal cukup lama Dan saya tahu Konsen mereka juga demikian Ingin Indonesia Menjadi negara Yang maju Yang makmur Yang rakyatnya Semuanya Hidup Berkecukupan Tidak ada Yang melarat Tidak ada Yang miskin Tidak ada Yang susah Pekerjaan Tidak ada Yang kelaparan Tidak ada Kurang gizi Itu cita-cita Kita semua Sudah-sudah Sekali Dan saya lihat Arah Kebijakan Pak Jokowi Itu Bener adanya Saya Tidak bisa Berpolitik Tidak sesuai Dengan hati Nuragih saya 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 lebih baik Tidak jadi apa-apa Daripada Saya harus bohong Kepada diri saya sendiri Saya percaya Bahwa Landasan Yang telah Beliau bangun Selama ini Landasan yang benar Landasan yang solid Dan Saya sangat optimis Setelah saya Mempelajari Semua data Semua fakta Semua Kenyataan Semua Bukan statistik Yang dibuat-buat Memang Tantangan kita Masih banyak Kesulitan Masih banyak Kekurangan Kekurangan masih banyak Kekurangan masih banyak Tetapi Arahnya Strateginya Upayanya Sudah benar Landasannya Sudah benar Sudah-sudah Sekalian Karena itulah Saya sangat Optimis Karena itulah Saya Masih mau Maju Saya masih mau Minta Mandat dari rakyat Dan saya Sangat Berterima kasih Dengan dukungan Tokoh-tokoh Pejuang-pejuang Seperti ini Dan Juga Dukungan Dari generasi Penerus Dari generasi Muda Karena Generasi Muda Generasi Penerus Adalah Masa depan Kita Kami disini Generasi Saya Saya Ibaratkan Adalah Jembatan Kita Adalah Jembatan Generasi Saya Generasi Kita Jembatan Yang Jembatan Ini Kita Persembahkan Untuk Masa depan Indonesia Untuk Anak-anak Muda Kami disini Ingin Mengantar Generasi Baru Generasi Muda Generasi Yang akan Mencapai Indonesia Mas Mencapai Cita-cita Kita Mencapai Indonesia Maju Indonesia Makmur Indonesia Dimana Tidak Ada Orang Kelaparan Tidak Ada Anak Tidak Sekolah Tidak Ada Anak Tidak Bisa Minum Susu Tidak Ada Keluarga Yang Tidak Bisa Berobat Dengan Baik Itu Cita-cita Kita Dan Untuk Itu Kita Tidak Boleh Ragu-ragu Terima Kasih Dukungan Sudara-sudara Tidak Tidak Tidak